Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di channel TV bangunan channel yang menyajikan tutorial seputar dunia bangunan dan di kesempatan kali ini saya akan membagikan ya info penting kepada kawan-kawan bangunan yang mau membuat rumah eh dikerjakan sendiri kayak gitu ya soalnya saya amati dari pertanyaan-pertanyaan kawan-kawan bangunan itu banyak yang pengen membuat rumah terus dikerjakan sendiri kayak gitu ya dan disini sudah saya rangkum tahapan-tahapan membuat rumah dan ini penting ya buat pemasukan buat kawan-kawan semua yang mau mengerjakan rumah dikerjakan sendiri dan disini saya sudah tulis ya jadi tahapan membuat rumah dikerjakan sendiri nah disini ada empat nanti saya jelaskan satu persatu supaya apa supaya nanti kawan-kawan lebih mudah karena sudah ada eh masukkan begitulah ya Oke langsung aja kita bahas ya jadi jika kawan-kawan mau membuat rumah yang pertama harus dilakukan tahapan pertama ya mengukur luas tanah yaitu kenapa harus diukur luas tanah ya supaya mudah membuat denah ya tentu saja kalau kita tahu luas tanahnya nanti ini denah menyesuaikan dengan tanah yang kita punya apa mau dihabisin atau modif sisain berapa nah lebih mudah terus juga supaya lebih tepat menentukan desain jangka panjang ini Mas Bro ini penting ya desain jangka panjang maksudnya seperti ini ya ini desain rumah nah misalkan disini mau dibuat Oh kolam buat ternak apa gitu ya lele atau buaya begitu kan Nah tapi belum dipikir tapi sudah rencana terus disini mau buat taman atau mau buat apa tapi yang belum dikerjakan hari itu waktu itu nah nanti sudah terencana begitu yang kedua membuat denah rumahnya Mas Bro jadi kalau kawan-kawan mau buat rumah usahakan buat denahnya dulu jangan hanya pengen buat rumah ukuran segini Nah jangan tapi buat denahnya walaupun pakai spidol seperti ini enggak masalah karena kalau pakai jasa arsitek tentu saja biaya nya mahal ya tujuan kita hemat biaya akhirnya nanti jadi boros kan begitu terus saat membuat denah rumah usahakan menggunakan skala ya Mas Bro ya menggunakan skala supaya kita enggak tertipu kalau lo hanya di garis kotak-kotak kotak nanti ada yang tertipu tertipu kelihatannya log lega lengku longgar ya nanti pas dikerjakan kok jadi sempit nah terus kelihatannya sempit giran sudah dibentuk dikerjakan rumahnya loko ini lebar banget nah seperti itu karena tidak menggunakan skala nanti tidak sama dengan ukuran sebenarnya yang digambar ya Nah jadi usahakan menggunakan skala seperti contoh ini ya saya ya saya menggunakan sekal 1 banding 50 Nah nanti desainnya seperti ini ini pintu masuk kamar-kamar ruang makan dapur gesek ruang keluarga nanti setelah dikerjakan pasti posisi ruangannya hampir sama seperti ini sama melahan sama seperti ini ya dari segi lega dari segi jarak-jaraknya nanti sudah tepat ya kalau pakai skala untuk yang belum paham skala silahkan cek video saya yang lama ya ada cara membaca skala begitu terus setelah denah rumah jadi ya Hai yang ketiga membuat rencana anggaran biaya mas bro RAB jadi biarpun kawan-kawan itu membuat RAB sendiri enggak masalah ya enggak perlu harus pakai jasa eh ahli bangunan atau bagaimana nanti keluar biaya sendiri enggak papa nanti di bisa-bisa ya jenis material yang dibutuhkan materialnya butuh berapa misalkan besi ntar besi butuh berapa bata butuh berapa terus spesifikasi materialnya misalkan besi mau pakai ukuran 8 atau 10 atau 12 ditulis sekalian begitu terus harganya masing-masing material bata berapa besi berapa nah begitu terus buat upah tukang juga puas operasional ini beli kopi beli rokok nah ini harus ditulis juga supaya apa supaya kita itu membuat rumah sesuai dengan keuangan kita kayak gitu jangan sampai kita pengen buat rumah ukuran segini sedangkan kita enggak membuat rincian RAB seperti ini ya waduh nanti rumah belum jadi duitnya habis nah kayak karena kita belum tahu rencana anggaran biayanya itu berapa tapi kalau dibikin seperti ini nanti seumpamanya kok uang RAB itu melebih dari uang yang kita punya bisa dikurangi dikecilin nanti jika RAB nya itu melebihi dari uang yang kita punya ya bisa dikurangi ya dikurangi mungkin dari ukuran rumahnya tadinya mau ukuran gede ah dikurangin kecilin terus jenis materialnya speknya ya tadinya mau pakai besi 12 jadi sepuluhan begitu ya jadi nanti saat pengerjaan itu tidak meleset begitu jauh ya meleset sedikit enggak masalah ya kalau meleset terlalu jauh nanti kita itu pusing pusing tujuh keliling dan untuk contoh pembuatan RAB di sini saya memberikan contoh ya jadi contohnya ini ya di sini rencana anggaran biaya RAB untuk satu rumah satu unit nanti kawan-kawan dipisah-pisah ya mulai dari pekerjaan fondasi membutuhkan apa saja batu kali besi takar ayam terus pekerjaan struktur pekerjaan dinding bata ya mau pakai hebel atau bata merah terus pintu dan jendela kusen instalasi listrik dipisah lagi butuhnya berapa sanitair ini pemipaan ya air kotor air bersih pipa nah dihitung juga terus pekerjaan atap terus finishing nah nanti dihitung di total jumlahnya berapa disini nanti material disini di membutuhkan berapa terus dikali harganya ya misalkan besi 100 batang kali Rp60.000 begitu habisnya berapa 6 juta gitu kan ya nah terus untuk yang terakhir pengerjaan pengerjaan ini kawan-kawan tinggal pilih ya mau dikerjakan sendiri atau mau pakai jasa tukang langganan atau diborong tenaga begitu ya nah nanti tinggal dipilih hari yang tepat kalau orang Jawa biasanya pakai hari yang tepat ya nah kayak gitu aja terus untuk tutorial pekerjaannya nanti menyusul ya jadi untuk kesempatan kali ini cukup terima kasih sampai ketemu video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh